Gak usah berekspetasi bahwa gigi akan seterusnya pakai hijab, ya gak usah gitu loh Banyak juga kok artis-artis ya bahkan orang-orang itu yang pulang dari tanah suci Habis umroh atau haji juga gak berhijab itu juga banyak Jadi itu sih kembali ke pribadi masing-masing Hola netizen yang tercinta Najita Slefina akhirnya membuka lagi hijab yang selama ini ia kenakan Istri Raffi Ahmad itu dalam video terbarunya nampak tidak lagi mengenakan hijab seperti yang dilakukan setelah melakukan ibadah haji Sejak pulang haji beberapa waktu lalu, Najita Slefina sudah dibanjiri pujian lantaran mau tetap memakai hijab di keseharian Sayangnya, kini ia kembali pada dirinya sendiri yang nampaknya belum mantap berhijab Melihat penampilan Najita Slefina tanpa hijab ini, banyak netizen yang berbakti yang sangat menyayangkan bahkan mengkritiknya Seorang netizen yang budiman juga menduga Najita Slefina hanya berhijab selama 40 hari setelah berhaji sebagai wujud rasa syukur dan memantapkan hati ke depannya Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Kayaknya si Najita Slefina kan dihijab banget sama netizen karena dia ketahuan lepas hijab Gue mau ngomong sedikit soal ini karena ini menurut gue Dua itu di dalam netizen yang pakai syukur, gue itu tidak berespektasi pilih karena apa? Karena banyak orang di sekitar gue yang muslim Saya percaya bahwa kalau misalnya kita bisa mendengar dan tanah syukur Selama 4 hari ini, itu harus memakai tanggap lebih baik untuk memakai jidup Karena mereka masih banyak yang di dekat kita Jadi berasa kayak biar di Ojen itu semakin banyak jidup Kalau mau buka aurat, itu saya nanti mereka bilang gitu Nggak, gue tuh paling enggak tahu Ya, soalnya kini ibu Ailong, ini cuinan Em, em, gue yang disinggul miksi bau menikah pakai hijab itu Kayak banyak orang di sekitar gue yang seperti itu Yang dari tanah syuci memakai jidup terakhir memakai jidup Terus, mereka juga baru pulang beribadah Dan mereka juga pacangin bahwa kalau misalnya pulang dari tanggap Jadi, harus memakai jidup sama mati kering Tapi itu enggak kan? Tidak semua orang ya, Fahidi Jadi, menurut gue sih Nah, kita saat akan memakai jidup itu bukan kata lising Eh, gue enggak tahu ya Sambil buatlah men, dia tiba-tiba Pernyataan kaya hijab, tiba-tiba Oh, pas itu aja, enggak buka Susan ke situ Apa ya? Bu, itu enggak tuh yang mempercayai itu gitu Karena beberapa ruling kayak wispat Sejala macam juga, yang gue kenal nih Malmu follow misalnya yang pulang dari tanah syuci Gue diusahakan lu waktu hijab selama 40 hari main Makanya, netizen jangan terlalu berespektasi Iya, karena urusan cedinjaab Urusan pribadah Apa gimana gitu Itu pun daur urusan personal orang Ibu itu enggak boleh ibu campur Baik-baik, lu mendingan Ibadah lu pribadi aja Sama ke Susan Hubungannya kaya gimana Gue diusahadar Pau buku upan orang Lain upan orang yang benar Ya kan? Cuma maksudnya Gue itu enggak berhak mati Orang harus pakai hijab ke apa Sekala macam Orang mau belajar Orang mau menghargai Terus orang mau mungkin Lebih susu dalam ribadah Karena mereka habis beribadah di tanah syuci Kayak Terutal bikin gaya gitu Ngapain sih netizen Lu ngapain Kayak Fries Ya Mungkin orang yang ngata-ngatanya juga mungkin Belum ada persempatan untuk Bisa ter tanah syuci Bagaimana-bagaimana Aduh deh, makanya Kalau urusan ibadah Dia mau selurusin Ya Kalau misalnya enong-enong Kayak gitu Gak apa-apa Beliau emang gak apa-apa Untuk Lurusan agama Lurusan ibadah Udah deh Kau usah terlalu dikomentarin gitu kan Karena kalian berkaca aja Menderita kalian sendiri Karena Banyak tiga orang yang machine job Tapi ibadah ga ikliman Terus ada orang yang funky Yang wet Tau sangat Yang party terus Tapi Ibadahnya dia sama Tuhan gimana Tapi gak ada yang tahu Hai Reh Ini tentang Nagita Slavina Yang terlihat sudah tidak memakai hijab lagi gitu ya Netizen banyak yang kecewa mungkin Atau harapannya Nagita Slavina Sepulang dari haji Akan terus berhijab Termasuk juga mungkin Nisa Nah disini ya Reh Aku ini hanya membahas tentang Nagita Slavina Dan artis lain atau orang lain Yang setelah pulang dari haji Setelah 40 hari tidak berhijab lagi Ya Jadi aku tidak bicara bahwa Muslimah itu memang wajibnya berhijab Karena aku bukan ahlinya gitu loh ya Jadi kalau menurut aku Ya kita gak usah berekspetasi Yang gimana-gimana lah ya Termasuk aku juga ketika melihat Nagita Slavina Sepulang dari haji memakai hijab Itu ya biasa aja Maksudnya Tidak berekspetasi bahwa dia akan seterusnya memakai hijab gitu ya Enggak lah buat apa gitu loh Karena itu kembali ke pribadi masing-masing Ya kali aja Nagita Slavina juga sudah Ada kontrak atau apa yang tidak memungkinkan dia berhijab mungkin ya Jadi kita sebagai warga netizen ya didoakan aja Sebagai sesama muslimah didoakan aja gitu loh Karena kalau aku sih melihatnya gini ya Waktu kemarin ketemu di Pokkari Sweat Run itu di Bandung kan bareng tuh larinya sama Mbak Gigi ya Itu Mbak Gigi udah gak berhijab Emang cuma pakai topi aja Tapi gak pakai kayak ciput kayak gitu Ya kalau menurut aku ya biarin aja Ya mungkin karena public figure Jadi akhirnya kan juga rame gitu loh Jadi Memang tradisinya Itu ya Kalau aku bilang tradisi mungkin aku salah ya Jadi sepulang dari Tanah Suci Biasanya setelah beribadah umroh atau haji Biasanya memang orang-orang itu memakai hijab gitu loh ya Memakai hijab Selama 40 hari Kenapa? Karena selama 40 hari itu malaikatnya katanya masih nempel Jadi makanya kan Ada istilahnya kalau pulang dari haji itu biasanya ada tamu tuh ya Sama seperti aku Sampai hari ini loh ya Karena kalau aku ngitungnya 40 hari itu nanti tanggal 9 Agustus itu udah 40 harinya 40 hari pulang dari Tanah Suci Nah itu malaikat masih nempel Terus orang-orang itu pada minta apa Minta doa Dan doanya biasanya itu bisa dikabulkan Itu katanya begitu Makanya kenapa orang yang habis pulang haji atau umroh biasanya yang datang itu Biasanya kan disuguhin air jam-jam tuh Nah bisa didoain dulu gitu Jadi mungkin itulah alasan kenapa Biasanya orang pulang dari Tanah Suci setelah beribadah umroh atau haji itu 40 hari itu memakai hijab gitu loh Jadi ya ya sudah gitu loh Gak usah berekspetasi bahwa gigi akan seterusnya pakai hijab ya gak usah gitu loh Banyak juga kok artis-artis ya bahkan orang-orang itu yang pulang dari Tanah Suci Habis umroh atau haji juga gak berhijab itu juga banyak Jadi itu sih kembali ke pribadi masing-masing Tidak bisa kita itu merasa si paling gitu Paling benar Sekali lagi kembali ke diri kita masing-masing gitu loh Ya itu kan urusannya sama Allah gitu ya Jadi itu teman-teman kalau aku memang tidak berekspetasi yang gimana-gimana Jadi pun ketika gigi itu gak pakai hijab ya biasa aja Ya cuma oh ya berarti sudah lewat 40 hari dari pulang dari Tanah Suci gitu Termasuk adik siapa adiknya itu Nisha juga sama gitu loh begitu Ya jadi sesama muslim ya sudah kita doakan aja Semoga mungkin suatu saat mbak siapa gigi bisa berhijab gitu kan ya Alhamdulillah gitu loh Jadi jangan berhitung bahwa merasa oh gampang sih naik hajinya jadi inak ini inak itu Jangan nah jangan dikait-kaitkan gitu loh Kadang-kadang kecewa itu bukan karena apa-apa Kita kecewa itu ya karena ekspertasi kita terhadap sesuatu itu terlalu tinggi Yang akhirnya ya itu bikin kita kecewa gitu Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin yang saya sampaikan itu salah Karena memang saya bukan ahlinya agama saya juga masih belajar banyak tentang agama gitu Ini saya hanya mengomentari ketika gigi sudah tidak memakai hijab lagi Itu pendapat saya pribadi dan mohon maaf memang kalau itu salah dikoreksi ya teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax